Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel itu Bakuin Wiana Nah di video kali ini Aku mau review produk unggulannya Dari Innisfree Dan pastinya kalian udah tau kan Serum yang udah populer banget Di antara penggemar Korea Beauty ini tuh Ya jadi namanya adalah Innisfree Green Tea Seed Serum Dan dia ini berfungsi untuk Kayak melembabkan dan menutrisi kulit Dan kebetulan yang aku punya ini Aku beli yang share in pipetnya dulu Yang seperti ini Nah karena tadinya aku kan pengen coba dulu Karena kayak pengalaman yang kemarin itu Aku beli yang ngasih pik serum sama estersnya itu Dan ternyata gak cocok di kulit aku Sayang banget kan Dan akhirnya aku putusin untuk beli yang pipetnya dulu Karena kayak Kalau misalkan kita udah beli mahal-mahal Ternyata gak cocok Sedih banget kan Nah oke sebelum aku lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi Seperti biasa aku mau minta kalian Jangan lupa kalian buat like Dan subscribe dulu channel ini Bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa kalian follow instagram aku Disini Oke kita langsung aja ya ke reviewnya Jadi si Innisfree Green Tea Seed Serum ini tuh adalah serum yang manfaat utamanya itu adalah untuk melembabkan dan juga membuat wajah kita tuh menjadi lebih bersih dan berseri Dan disini aku akan sambil baca aja ya Nah jadi bahan utama dari produk ini tuh adalah perasan daun dan biji teh hijau yang dibudidayakan di pulau jeju Dan serum ini tuh ditujukan untuk semua jenis kulit Jadi baik untuk yang jenis kulit kering maupun berminyak Dan kalau untuk teksturnya Jadi dia ini tuh watery Lebih pekat daripada air Dan warnanya juga kayak Agak keruh gitu Seperti ini Dan kalau misalkan diaplikasikan itu Misalkan ketempel di kulit itu kayak lumayan cepet banget meresapnya Dan yang paling aku suka Dia ini tuh juga gak meninggalkan lengket sama sekali Nah kalau misalkan untuk wanginya sih aku suka kayak wangi herbal soft gitu Dan gak menyengat sama sekali Dan kalau menurut aku sih Wanginya juga kayak memberikan efek menenangkan saat dipakai Nah jadi aku pake serum ini tuh sekitar udah hampir 3 mingguan gitu Jadi aku pakenya itu di pagi dan malam hari Dan untuk cara pakenya Jadi kita bisa tuang aja ke tangan yang bersih Lalu kita bisa aplikasikan ke wajah secara merata Habis itu kita bisa tepuk-tepuk perlahan Nah terus kalau misalkan aku itu pakenya itu Jadi setelah exploiting toner Terus aku baru pake serum ini Baru kemudian aku pake pelembab lagi Karena kan kayak kulit aku tuh kering di area sini Jadi biar gak kekeringan lagi Nah jadi yang aku rasain setelah aku kenal dan pake serum ini tuh Kulit aku gak pernah kering yang kayak mengelupas gitu Terus kulit aku jadi kayak jauh berasa lebih terhidrasi Dan jadi lebih sehat gitu Dan selain itu juga dia ini lumayan menenangkan bekas-bekas jerawat yang kayak kemerahan Ya memang bukan atau belum bisa ngilangin bekas jerawat Tapi setengahnya dia ini bisa kayak ngurangin kemerahan di kulit aku Nah tapi kalau misalkan terusan melebabkannya Kayaknya sih belum berasa di aku yang tipu kulitnya dry skin Jadi kalau menurut aku sih dia itu emang hydrating Tapi kurang moisturizing gitu Ya memang dia itu bukan moisturizing gitu kan Tapi kayak aku pernah coba serum yang kayak khusus buat kulit kering Dan ini tuh itu kayak memang bikin kulit jadi jauh lebih lembab Nah kalau misalkan si green tea seed serum ini tuh Berasa kayak masih kurang lembab aja di kulit aku Nah mungkin tapi kalau misalkan buat kalian yang punya tipe kulit oily skin Ini tuh kayaknya bakalan pas banget Dan karena dia itu meskipun hydrating Tapi tetep ringan dan gak bikin kulit juga jadi tambah minyakan Terus apakah serum ini bisa bikin kulit menjadi glowing Nah aku juga kurang tau ya Secara jenis kulit dan kondisi kulit tiap orang tuh berbeda-beda Cuman kalau misalkan di aku serum ini tuh sama sekali belum memperlihatkan keglowingannya Ya memang kulit aku ini tuh normal tapi cenderung kering kan Dan juga aku gak pake semua rangkaian skincare dari green tea seed serum ini Jadi kalau misalkan cuma pake serumnya doang Kayaknya kurang fair kalau misalkan aku langsung ambil keputusan itu bagus apa enggaknya Karena skincare kan memang akan lebih maksimal Kalau misalkan dipake dalam satu rangkaian Dan karena serum ini tuh memang manfaat utamanya bukan kayak untuk mencerahkan Tapi yang aku rasain kalau misalkan aku abis pake serum ini tuh Berasa muka aku jadi jauh lebih sehat gitu Jadi gak gampang kusam Dan terus kalau misalkan untuk jerawat aku belum lihat sih bedanya Tapi karena aku juga pakenya juga belum genap satu bulan Jadi belum bisa aku lihat perubahannya secara signifikan Nah so kita masuk aja ke kesimpulannya Jadi kalau menurut aku green tea seed serum ini tuh Yang pertama dia ini mudah meresap ke kulit wajah Terus juga wanginya juga enak bisa memberikan efek menenangkan Yang ketiga dia ini juga bisa memberikan kelembaban tanpa terasa berminyak di wajah Terus juga dia ini gak membuat wajah aku jadi jerawatan Kalau misalkan itu kekurangannya Aku tuh gak merasakan efek lainnya selain melembabkan kulit Terus yang kedua kita tuh kayak harus hati-hati saat menggunakannya Dengan produk yang memiliki kandungan aku Mungkin sekian aja video aku kali ini Semoga bermanfaat dan kalian suka Terima kasih kalian sudah tonton videonya sampai habis Nah kalau misalkan kalian punya saran ataupun something Buat bikin aku bahas review di video Jangan lupa kalian komen di bawah ini Nah jangan lupa kalian buat like, subscribe Dan share di seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye